Pemirsa kita awali 5 sport zone dari final 5 futsal putra di Hall A Basket Senayan, Jakarta. Universitas Negeri Jakarta membalaskan denda mereka terhadap Universitas Budi Luhur. Bila UNJ kalah 5-3 atas UBL di babak conference, kini mereka tampil maksimal pada final hingga menang 8-3. Kemenangan itu mengukuhkan UNJ sebagai juara perdana 5 cabang futsal. Dua tim asal Jakarta, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Budi Luhur bertemu pada final 5 futsal putra. Kedua tim sudah saling mengenal karena juga telah bertemu di babak conference. Pada babak pengisian itu, UBL menang 5-3 atas UNJ. Pelajaran dari kekalahan itu memotivasi UNJ untuk tampil bersemangat di babak final. Apalagi tim yang menang partai ini akan menjadi juara perdana 5 cabang futsal. Awalnya UNJ cukup kesudutan untuk membongkar pertahanan UBL. Hal itu berubah ketika pencetak gol ulung UNJ, Indra Rukmana meninggalkan bangku cadangan dan masuk dalam pertandingan. Belum satu menit di lapangan, Indra sudah dapat pencetak gol di menit keempat laga. UBL terlihat terkejut dengan gol cepat Indra. Mereka pun gagal mengembalikan level fokus mereka hingga kembali kebobolan satu menit kemudian. Aditya memanfaatkan langkahnya UBL untuk menggandakan keunggulan UNJ. Tekanan partai final mulai terasa sesaat kemudian. Tertinggal 2-0 di menit-menit awal laga, keeper UBL Rudy Hernowo membuat kesalahan fatal. Dia gagal mengantisipasi operan, tekan setimnya sehingga menjadi gol bunuh diri. UNJ unggul 3-0 atas UBL saat laga baru berjalan 6 menit. UNJ bahkan berhasil unggul 4-0 di menit ke-11 berkat gol Aditya. Namun gol itu cukup membuat UBL panas. UBL mencetak 2 gol berturut-turut pada bapak pertama. Verdi Hansha mencetak gol perdana UBL di laga ini setelah memanfaatkan umpan silang pandi. Harapan bagi UBL muncul di menit ke-19 saat Agung Pamuji mencetak gol manis. Ia menguasai bola muntah, mengecoh keeper, dan memasukkan bola ke gawang dengan dua sentuhan saja. UBL pun hanya tertinggal 4-2 di laga akhir bapak pertama. Tapi UNJ malah langsung mencetak gol beberapa detik sebelum bapak pertama usai. Indra Rukmana lagi-lagi mencetak gol memanfaatkan power play riskan UBL. Dengan memanjukan keeper mereka untuk membantu serangan, gawang mereka sama sekali tidak terkawal, hingga mudah dibobol. UNJ pun unggul 5-2 saat paruh waktu. Pertandingan babak kedua berlangsung dengan tempo cepat, karena kedua tim sama-sama berambisi mencetak gol. Namun babak kedua lebih banyak diwarnain oleh persaingan ketat kedua tim. Wasit harus mengeluarkan dua kartu merah di babak kedua setelah kedua tim bermain keras. Walau UBL terus berusaha mengejar, mereka gagal mengulangi kemenangan mereka atas UNJ di babak konferens. Setelah kedua tim sama-sama mencetak satu gol di babak kedua, UNJ pun menang 6-3. Kemenangan ini mengukuhkan UNJ sebagai juara perdana lima cabang futsal putra.